Jika perut lapar, tapi dana terbatas, warga 6-2 biasa yang melipir cari jajanan murah yang bikin kenyang. Pilihannya banyak, ada mie ayam, bakso, sampai nasi goreng. Plus, satu lagi nih, kuliner bernama unik yang asal-usul yang masih diliputi misteri. Ini dia, ketoprak. Kuliner berbumbu kacang ini memang cocok untuk dijadikan menu pengganjal perut. Kita bisa menemukan pedagang ketoprak di berbagai tempat keramaian, termasuk di kota Jakarta. Mereka dengan mudah terlihat karena bentuk berobak dagangannya yang ikonik, seperti bentuk perahu. Siapa nih yang suka jajan ketoprak? Ayo, angkat tangan! Mungkin karena ketoprak lebih banyak isiannya juga ya, karena kan itu kan lebih banyak melontong juga kan. Jadi lebih bikin kenyang, kayak gitu sih. Gara-gara bumbu saus kacangnya, ketoprak memiliki tampilan yang mirip dengan gado-gado atau pecel. Hanya saja isiannya berbeda. Gado-gado dan pecel menggunakan banyak bahan sayuran. Sementara ketoprak umumnya berbahan lontong atau ketupat dengan isian bihun, potongan tahu, dan toge, dengan cita rasa bawang putih yang kuat. Untuk pilihan bisa juga ditambahkan telur dadar atau ceplok untuk ketoprak spesialnya. Asal-usul dari ketoprak sampai sekarang masih menjadi misteri. Makanan yang populer di Jakarta ini diklaim sebagai asli dari tanah Betawi. Tapi banyak juga yang menyebutkan ia berasal dari Jawa Tengah, bahkan Cirebon. Untungnya, dari mana asal ketoprak tak pernah menjadi perdebatan serius, para aktivis kuliner medsos di Jagadmaya. Semuanya sepakat ketoprak asli enak. Dibilang Jakarta juga agak sulit karena hampir semua yang jualan ketoprak itu orang Jawa semua. Jadi orang Betawinya sendiri nggak ada yang jual ketoprak. Tapi kalau dilihat kita ke luar kota, itu nggak ada. Yang punya ketoprak itu cuma Jakarta doang, makanya bisa dibilang ketoprak itu dari Jakarta. Menurut kabar berita, ketoprak tercipta oleh seseorang yang suka makan. Namun ia cepat bosan dengan menu yang itu-itu saja. Ia lalu mencoba membuat jenis makanan baru dari bahan-bahan yang sudah ada. Ketika meracik makanan dengan bumbu kacang, berbahan ketupak, bihun, toge, dan tahu, ia kebingungan memberinya nama. Ketika makanan itu akan ditaruhnya di meja, piringnya terlepas dan jatuh ke lantai. Ketoprak! Begitu suaranya. Dari situlah muncul ide untuk menyebutnya dengan ketoprak. Tapi ada juga yang mengartikan ketoprak sebagai singkatan dari ketupat dan toge yang digeprak. Sama peraknya karena kan bawang putihnya bisa digeprak dulu baru diulek gitu. Jadi ada yang bilang asalnya dari itu. Terusnya ada yang bilang cerita juga bahwa ketoprak ini dibikin ada orang malam-malam lapor nyari makanan, nggak ada di rumah. Membuat ketoprak terbilang cepat dan mudah, sehingga bisa digolongkan sebagai makanan cepat saji. Jadi nggak perlu lama untuk menikmati sensasi rasa yang lezat dan bikin kenyang. Selain itu, ketoprak juga digemari semua kalangan. Apalagi harganya juga sangat terjangkau. Mulai dari 10 ribu sampai 20 ribu rupiah dengan tambahan telur. Berbeda dengan sajian berbumbu kacang lainnya. Cita rasa bawang putih pada ketoprak memang bikin beda, tapi tergantung selera sih. Aroma dari bawang putihnya sebenarnya. Jadi orang yang nggak suka bawang putih pada saat dia makan ketoprak, itu pasti ninggalin tuh, ninggalin bawang putihnya. Makanya kadang-kadang ada beberapa penjual ketoprak, aku tanya dulu, mau satu, setengah, 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 betulnya bawang putihnya. Karena memang harus pakai. Jadi kalau yang nggak suka, bilang nggak pakai, percuma. Jadi kayak makan lontong kacang aja, kayak makan sate biasa gitu. Dulu pedagang ketoprak berjualan berkeliling, sekarang sih kebanyakan mangkal di tempat tertentu. Tampilan gerobaknya khas seperti perahu, begitu pun susunan peralatan pada gerobaknya. Rata-rata berjualan mulai dari siang, tapi ada juga loh yang hampir 24 jam. Jadi ketoprak bisa untuk menu sarapan, makan siang, sampai makan malam. Bowo adalah pedagang ketoprak di daerah Cipinang, Jakarta Timur, yang sudah menjalankan usaha ketopraknya secara turun-temurun sejak tahun 90-an. Yang mulai buka dari jam 8 pagi sampai jam 2 dini hari. Racikan ketopraknya tak banyak berubah sejak lama. Otentik pokoknya. Saya sengaja bikinnya kayak gini buat ciri kas sih. Kadang-kadang ketoprak sekarang pakenya kaca-kaca kayak gitu ya. Kadang-kadang saya pakai gerobaknya yang ini aja alami gerobak perahu dari nenek moyang kayaknya. Kalau merah berani katanya ya. Kalau kuning biar serah. Kalau biru biar ini ya, biar awet lah. Menyandang nama ketoprak siang malam, usaha kuliner milik Bowo ini memang sohor di sekitaran Cipinang. Banyak menikmat ketoprak yang sudah menjadi pelanggannya selama bertahun-tahun. Tahasianya, tentu saja pada racikan bumbu yang orisinil. Tidak menggunakan oplosan bahan lain yang bisa merusak kelezatan ketopraknya. Bumbunya juga alami sih Pak, nggak dicampur apa-apa lah. Kacangnya kacang, toge ya toge, tahu ya tahu. Padahal kacang ada yang campuran juga sih Pak. Campuran apa? Campuran kerupuk apa, terigu apa-apa. Kalau saya kan alami kacang. Setiap hari, Bowo menghabiskan sekitar 15 geluk kacang dan toge dengan omset rata-rata 4 juta rupiah perharinya. Untuk bisa memuaskan selera pelanggan, Bowo tidak pantang menerima masukan. Termasuk menambahkan telur ceplok atau dadar sebagai pelengkap ketoprak racikannya. Alhasil, usaha ketoprak milik Bowo sampai sekarang terus bertahan. Mau pedas apa sedang nggak? Aku mau cabainya dua aja. Aku sedang aja, nggak mau pedas. Untuk menarik minat anak-anak muda kekinian, di tengah mereka ragam kuliner baru, pedagang ketoprak terus berinovasi. Ada yang sekedar menambahkan gorengannya seperti risol, ada juga yang sampai merombak tampilan gerobak lebih berwarna. Isiannya lebih variatif. Dengan pilihan topping dan level kepedasan, yang bisa dipilih pembeli. Dari pedas sampai pedas banget. Ada ketoprak original, ada ketoprak sirataki, ada ketoprak mie instan, ada ketoprak mie korea. Itu lebih pedas kalau mie korea. Silahkan. Yang ini lebih pedas ya? Iya. Yang bestsellernya yang mana? Bestsellernya ini, mie instan sama mie korea juga. Oke, aku mau deh satu-satu. Cabainya bisa pilih, mau berapa cabai. 30 cabai. Oh jangan. Jangan deh. Yang dua aja deh. Oh dua ya, yang mie instan ya? Iya, yang mie instan. Yang korea, spasinya lima aja. Lima aja, oke siap. Oh iya, selain inovasi pada tampilan gerobak dan isiannya, ketoprak kekinian juga menggunakan bumbu kental yang terbuat dari kacang mede. Kebayang dong, tingkat kegurihan bumbunya pasti berbeda level dengan kacang tanah. Makanya, harganya pun jadi lebih mahal dari ketoprak pada umumnya. Yang viralnya ketoprak dicampur sama mie instan itu, kita cuma mengikuti aja tren itu. Ya sekarang masih booming juga sih. Tergantung selera sih sebetulnya. Jadi memang ada sekarang menimbulkan segmen-segmen baru gitu. Menimbulkan segmen baru customer, peminat ketoprak dengan mie instan. Sebelumnya kan hanya ketoprak original ya. Kita juga gak mau terlalu bersaing dengan yang tradisional mereka itu. Jadi kita menerapkan harganya juga beda gitu dari yang lain, dari yang tradisional. Mau yang orisinil atau kekinian, semuanya tergantung selera. Tapi yang jelas, jajanan yang disebut ketoprak ini adalah kuliner rakyat yang nikmat dan mengenyangkan. Jadi kalau porsinya sedikit, bukan ketoprak dong namanya.